pengedar di dan jumlah personil Polda Sumatera Utara Bapak Ibu, Selamat Bapak Ibu, Selamat Bapak Ibu, Selamat Dengan harga tertentu bisa kita hitung bersama berapa nilai keuntungan oleh para bandar, oleh para pembuat narkotika ini Dan bukan itu yang kita hitung, korbannya yang harus dihitung Bangsa ini sudah boleh kalah, bangsa ini harus bangkit untuk melawan narkoba, khususnya kita di Sumatera Utara Kemudian selain itu juga ada pil ekstasi sebanyak 23 butir pil ekstasi dan ganja seberat 5.167 gram Dari kondisi barang bukti ini sudah-sudah sekalian, jelas Sabu merupakan barang bukti dan tindak pidana kejahatan peredaran narkotika yang paling banyak yang terjadi di wilayah kita Kedepan kita akan memperkuat kerjasama dengan tokoh masyarakat, para pemuka agama Untuk sama-sama kita menekan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan peredarannya Khususnya bagi anak-anak kita, para pengguna Kami mohon doa dan dukungannya, Bapak Ibu sekalian Saya pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman jajaran aparat pendekat hukum Bapak Kajati, Bapak PPT yang sudah memberikan fonis dan sanksi yang cukup berat untuk para peredaran narkotika Khususnya bandar Kedepan saya mohon dukungannya, jangan sungkan-sungkan Bapak Kajati Kalau bisa tuntutannya hukuman mati, hukuman mati kepada para pengedar yang mengedarkan narkotika di Sumatera Utara Terima kasih juga kepada Bapak Petua Pengadilan Tinggi Mudah-mudahan sanksi yang diberikan ini bisa memberikan efek jerat kepada para pengedar Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penggiat, para tokoh agama, ulama Dan seluruh penggiat anti-narkoba Ayo, kita tidak boleh kalah dengan peredaran narkotika Kita harus tekatkan niat kita bersama Harus kita berantas peredaran narkotika Dan kita lindungi warga negara kita serta anak-anak kita dari kejahatan pelanggaran narkotika Sekali lagi terima kasih atas dukungannya Bapak Gubernur, Bapak Kandang juga Dan seluruh unsur Korkopindah Mudah-mudahan momen ini menjadi, sebagaimana tadi Bapak Gubernur sampaikan Momen ini menjadi momen Bapak Gubernur